Pandemi COVID-19 memunculkan banyak kebiasaan baru. Salah satunya menggelar workshop di atas bus, seperti yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah beserta tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cember, Jawa Timur. Selain menghilangkan rasa jenuh, inovasi ini juga aman karena menerapkan protokol kesehatan. Workshop di atas bus ini mengambil tema kurikulum kampus merdeka untuk membangun desa berbasis SDGs. Salah satu pembicara workshop adalah pelaksana tugas Bupati Cember, Abdul Mukit Arief. Workshop ini digelar di dalam bus mewah bertingkat agar tidak monoton karena selama beberapa bulan terakhir, pertemuan selalu digelar secara daring dan terkadang membosankan. Selain itu, pertemuan di atas bus untuk menghindari kerumunan orang karena saat workshop berlangsung, bus berjalan mengelilingi kota Cember. Jumlah peserta yang ikut dalam workshop ini dibatasi. Seluruh pihak yang terlibat juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh sebelum masuk ke dalam bus, menggunakan hand sanitizer, wajib memakai masker dan menjaga jarak. Pertemuan di atas bus merupakan solusi agar tetap bisa beraktivitas dan produktif di tengah pandemi. Tapi suasana yang seperti ini sebetulnya yang menarik karena kita kan apa ya, jenduk gitu. Suasana itu yang monoton itu jenduk. Nah dengan terobosan seperti ini menjadi sesuatu yang menarik dan ini sangat saya apresiasi. Dan karena Pak Rektor dan keluarga besar umum. Workshop on the bus ini merupakan satu terobosan baru dimana di masa pandemi ini kita kan hidup baru gampangnya begitu. Suasananya biar ada variasi tetapi kita tetap ada protokol COVID sesuai dengan saran dari tim pemerintah maupun tim FCCC Universitas Mawadiyah Jember. Pertemuan di atas bus juga dapat mengenalkan sejumlah spot wisata menarik yang ada di Kabupaten Jember. Ronald Duseda, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.